Penampakan tak terduga sistem rudal pertahanan udara Rusia di negara bagian Ohio di Amerika Serikat telah menimbulkan kehebohan di dunia maya terutama bagi para pengamat dan peminat jagad dunia kemiliteran. Baru-baru ini, The Warzone, sebuah portal pertahanan yang berbasis di Amerika, menerbitkan foto-foto sistem rudal anti-pesawat buatan Rusia, termasuk S-300, Tor M-1, dan Pansir S-1, yang diangkut dengan kereta barang di lima Ohio. Kereta itu dilaporkan terlihat di dekat JSMC atau Joint System Manufacturing Center. Basis produksi utama industri pertahanan Amerika di lima Ohio yang berspesialisasi dalam pembuatan kendaraan militer. Fakta ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa sistem senjata pertahanan buatan Rusia tersebut ada di Amerika. Apakah rampasan perang Ukraina dari pasukan Rusia yang diserahkan ke Amerika atau dari sumber lainnya? Setelah memeriksa dan mengamati lebih dalam, para analis militer menyimpulkan bahwa sistem pertahanan udara Rusia yang diangkut kereta di Ohio itu adalah mock-up atau model tiruan. Para analis militer berspekulasi bahwa Pentagon secara aktif berusaha untuk beradaptasi dengan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh perangkat semacam itu, seperti dilansir military cognizance. Sangat mungkin militer Amerika saat ini terlibat dalam penelitian yang bertujuan mempelajari tata letak dan kemampuan dari sistem rudal pertahanan udara Rusia. Ini akan memungkinkan Amerika untuk mengembangkan strategi penanggulangan dan memperkenalkan teknologi baru untuk menghadapi potensi ancaman ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!